Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus yang oleh kemurahannya, kita kembali berjumpa dalam Renungan Harian di hari Senin, tanggal 29 Oktober 2024. Salam Damai Sejahtera, Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara di mana saja berada. Sejenak kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Sungguh sukacita yang boleh kami nikmati ya Tuhan, bahwa Engkau dalam kasih dan kesetiaan-Mu, terus menuntun menyertai perjalanan hidup kami, dan kami boleh menikmati itu di hari ini, hari karuniamu. Kami pun menaruh pengharapan kami, Engkau lah yang terus menolong kami, menuntun kami oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami menjalani hidup ini dengan takut akan Tuhan, firman-Mu oleh tuntunan roh kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, membuat kami pun menghidupi kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Kisah Para Rasul, Pasal 21 ayat 17 sampai ayat 26. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus, semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Allah, lalu mereka berkata kepada Paulus. Sedara, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan, supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada empat orang yang bernasar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka. Sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya, maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke baik Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai, dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Amin. Tema renungan kita ialah, Tuhan itu mulia, atau dalam bahasa Toraja dikatakan, Inang Malakbi Tupuang Matuah. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam minggu ini mengajak kita memuliakan Tuhan melalui minggu Epifani. Pengertian Epifani adalah Tuhan menampakkan dirinya kepada ciptaannya, kepada manusia. Dia melakukan itu karena sangat mengasihi dan mau menyelamatkan manusia, dan hal itu nyata di dalam diri Yesus Kristus. Jalan keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Lalu apa hubungan dengan pembacaan kita, saudara-saudara? Pembacaan kita mengisahkan bagaimana Rasul Paulus tiba di Yerusalem. Orang-orang percaya menyambutnya dengan suka hati, karena mereka mendengar buah pemberitaan Rasul Paulus kepada orang-orang yang tidak percaya. Tidak hanya bersuka hati, tetapi ketika mereka mendengar berita itu, mereka juga memuliakan Tuhan. Kalau Rasul Paulus mampu memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak percaya, sesungguhnya bukan karena kepintaran atau kemampuan Paulus, tetapi hanya oleh kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Kemuliaan Tuhan yang nyata dalam diri Pauluslah yang memampukannya untuk memberitakan keselamatan dari Tuhan. Bukan hanya Rasul Paulus, dalam pembacaan kita ada juga empat orang yang terus dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, seringkali kita tidak mampu mengerti pikiran Tuhan untuk memakai siapa saja yang ia kenan. Itulah yang menjadi tanda bahwa Tuhan itu mulia dalam kehidupan kita. Sesungguhnya, siapapun dapat dipakai oleh Tuhan, baik itu orang tua atau orang muda. Perhatikan dan ingatlah dalam hatimu, semua orang yang sungguh percaya kepada Tuhan akan selalu dilindungi. Walaupun kita sadar kita banyak kekurangan, tetapi kemuliaan Tuhanlah yang akan memampukan kita menjadi orang yang setia memberitakan kasih dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Kami memuliakan Engkau ya Tuhan dari perjalanan hidup kami. Bersyukur hari ini Engkau perkenankan bagi kami untuk boleh sejenak membaca dan merenungkan firmanmu. Kiranya oleh kebenaran firmanmu, kami pun senantiasa memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami percaya Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang mulia. Walaupun kami sadar perjalanan hidup yang kami jalani tidaklah mudah, dan juga kami sadar ada banyak kekurangan kami, kelemahan-kelemahan kami. Tetapi kami yakin kemuliaan Tuhanlah yang akan terus memampukan kami untuk menjadi orang-orang yang setia memberitakan kasih dan kemurahan Tuhan. Diberkatilah kami semua. Ditopanglah kami dalam mengerjakan setiap tugas tanggung jawab dan peran kami. Kiranya setiap orang tua akan juga mampu menjadi telah dan iman di tengah-tengah keluarga, bahkan juga diberkati dan menjadi berkat. Anak-anak ditopang dalam mereka bertumbuh, di dalam mereka menikmati kehidupan di masa muda bahkan dalam pendidikan. Kasihmu menguatkan untuk senantiasa bersuka cita dalam segala hal. Diberkatilah dan ditopanglah orang tua kami dalam masa tuanya untuk bersuka cita di dalam Tuhan Yesus, di tengah-tengah kehidupan keluarga, bersama anak-anak dan cucu yang jauh ataupun yang dekat. Kasihmu juga lah yang akan menyempurnakan sukacita saudara-saudara kami dalam pertambahan usia, juga ulang tahun perkawinan, ataupun yang boleh diraih keberhasilan yang dicapai dalam kehidupan ini, terus menjadikan setiap anak Tuhan mampu menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Diberkatilah juga pemimpin-pemimpin kami agar terus mampu memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Pesta demokrasi menjadi bagian tanggung jawab kami sebagai warga negara yang baik. Karena itu, mampukan kami sebagai pemilih maupun juga mereka yang menjadi calon atau kandidat untuk sungguh-sungguh juga berperan aktif dengan baik, menciptakan suasana yang kondusif, dan karena itu Tuhan menolong kami semua untuk menggunakan hak pilih kami dengan penuh tanggung jawab. Dan tentunya dalam doa dan harapan, kasihmu akan menopang bangsa kami sehingga pemilihan umum pun akan berjalan dengan baik dalam tuntunan dan kemurahan Tuhan. Tuhan berkati kehidupan kami sepanjang hari ini bahkan sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat rendungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beriman di dalam Yesus Kristus, Tetaplah semangat menjalani kehidupan ini bersuka citalah senantiasa. Tuhan Yesus berkati.